Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustadz Syam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, ini kumpen-kumpen yang ngajak-ngajak jalan mau kemana? Kita harus ketemu dengan orang ini Surprise pokoknya Jangan-jangan saya mau dikasih ujuk calon istrinya Ustadz Syam nih, Ciiiit Ada waktu kan hari ini kan? Ada ada waktu Yuk, yang mau ikut, yang mau tau calon istrinya Ustadz Syam kayak gimana Ikutin kita Nih, bisa dapet calon orang sini gimana ceritanya sih? Namanya sudah ditakdirkan Tuhan, jalan Tuhan kan? Oh Pokoknya, ini asyik pererahnya nih Masya Allah Ya ampun, ini kita masih jauh ga nih turunin lagi? Pokoknya, dikit lagi lah, jalan-jalan kaki dikit lagi Ini surprise pokoknya Udah nyampe? Udah, kita tempat nyari Tinggalnya disini? Nah, hari ini Saya mau ngajakin Mas Fagli Ketemu sama orang tua Tadi itu calon istrinya Tadi itu calon istrinya Tadi itu calon istrinya Tadi itu calon istrinya Oh Ini adalah orang tua yang patut kita contoh keseharian Tadi kita bakal ngambil banyak pelajaran disini Tadi kita bakal ngambil banyak pelajaran disini Assalamualaikum 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 Ibu Ibu namanya siapa? Ibu Saonna Ibu Saonna Ya ampun Ini masih bangin budaya cantik banget nih Iya Kerekatan Kerekatan Masya Allah Saya boleh duduk, sudah ibu boleh? Ya Boleh duduk ya Ah Kita disini ya Aduh, bu Saya mau ngobrol-ngobrol Maunya panggilnya nenek Katanya boleh Nenek boleh Nenek apa ibu? Ya nenek boleh Nenek aja Oke Nenek Saonna Nenek Saonna Nenek Saonna Nenek Saonna udah berapa lama tinggal disini? Udah 40 tahun 40 tahun 40 tahun? Bu Saonna Bu Saonna ini jualan mainan Iya Jualan mainan setiap hari? Setiap hari Udah 40 tahun tinggal Ini tempat jualannya kan Nenek kan Tinggalnya di mana Nenek? Ya di sini Di mana Rumahnya di mana? Rumahnya Dekat sini? Ya ini Oh ini Oh iki toh rumahnya Tinggalnya di sini Di sini tempatnya Hmm Ini bisa buat tinggal kalau hujan? Ya bisa Itu kan di atas Itu bisa naik? Ya bisa Itu kan Sama siapa? Sendiri Enggak punya anak Enggak punya anak Enggak punya anak Enggak punya anak Sendirian Sendirian Istri Insya Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Bilip Ji Geliran begini Padli gak datang lagi Telat lagi Ooh Sesam juga belum datang Makanya saya ambil Ali nih Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Assalamualaikum Itu siapa tadi yang opening Siapa yang suruh opening Ya saya harus opening Ini sudah jam 5 Bukan gitu Saya kan lagi ngajak prinses Ini ibu yang tadi ditayangan Iya Nenek Saona Nenek Saona Umurnya berapa Umurnya 80 lebih Lebihnya berapa Lebihnya banyak Lebihnya gak tau Kawet muda Kayak 79 Oh iya bener Masya Allah luar biasa Ini dia tadi Masya Allah ya Sosok inspiratif Yang tadi mungkin sama-sama semua sudah lihat di tayangan Ini dia Nenek Saona namanya ya Nenek Saona Yang awalnya dikira calon istri Tapi kebetulan Saya mau tanya Memangnya tidak ada punya suami Suaminya lagi gak punya Anak Gak punya Gak punya Kunaan Gak ada Gak ada Saudara Seti Jawa semua Nanti nih Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya nih ya Kita akan lanjut lagi Coba saya mau tanya lu sama Jawa semua Coba ibu-ibu disini lebih seneng mana bu Lebih seneng ngasih atau lebih seneng dikasih Yakin bu Itu kata mulutnya di hati Suka dikasih sih Lebih seneng buka dompetnya Apa dompetnya rapet-rapet ditutup Dibuka bu Yakin Yakin Bener Oh bagus lah Lebih seneng Lebih seneng mana Tapi kalau dikasih mau gak bu Kalau dikasih mau gak Mau Kan aram hukumnya meminta Tapi aram hukumnya menolak Bener Ini terima kasih banyak ya Pokoknya Alhamdulillah hari ini Nenesaona udah bisa mampir kesini Ustaz Syam tolong diantar ibu Nah ini kebetulan ibu tetangganya Tepuk tangan dulu dong Bu Nenesaona dong Tolong diantar Ustaz Syam Silahkan duduk dulu Ini Masya Allah luar biasa Ayo Aku juga mau salaman ah Iya Mudah-mudahan saya berumur Lebih panjang dari ibu Amin Amin Ustaz terima kasih banyak Ustaz ini aja Ustaz nih Kita ngobrol-ngobrol dulu Sebentar Ini bicara masalah tentang Orang-orang yang biasanya Suka meminta Iya kan Kadang banyak orang yang Lebih seneng minta Daripada ngasih Ini dalam Dalam walaupun dibilang ya Lumrah sih ibu ya Kadang kalau minta Kayaknya lebih enak ya ibu Daripada ngasih ya ibu ya Kalau minta tambah banyak Iya bener ibu Namanya Kalau ngasih makin dikit Namanya anugrah Anugrah Anugratis Tapi gini Orang yang udah kebanyakan Suka dikasih Atau suka diberi Suka ingin lagi Mau lagi Mau lagi Bener gak bu Ketagihan Ketagihan Nah bagaimana Agar kita terhindar Dari sifat meminta-minta Untuk itu kita minta penjelasannya Langsung aja Ustaz Saya bisa sama guru kita Ustaz Morana Mau izin waktu Silahkan Ustaz Makasih banyak Saya lanjutkan aja tadi ya Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Berikan aplaus dulu Untuk Nenek sauna Sauna itu yang Mengeluarkan keringat Sauna Bagaimana agar Supaya kita terhindar Dari sifat meminta Hati-hati Orang yang meminta-minta Hati-hati Akan berjatuhan Daging Mukanya nanti Dari kemudian Bahkan Dia akan Cakar-cakarnya Mohon maaf ya bu Itu Nauzubillah Semua Nauzubillah Orang yang Suka meminta-minta Betul tadi kata Mas Padli Akan ketagihan Akan ketagihan Makasih banyak Apalagi Jelang Ramadan Hari ini tanggal 12 Rajab Artinya Ya tinggal 48 hari lagi ya Menuju Ramadan Tidak terasa loh Ya Allah Mungkin nanti Di bulan Ramadan Banyak kita Lihat itu Tiba-tiba Jatuh miskin Semua Karena banyak Pembagian zakat Giliran lebaran Jadi kaya Semua Ibu-ibu Bagus juga ya Brosnya Bros tahun 80an Disini 90an Pindah kesini 2000 Pindah kesini 2010 Disini 2018 Eh 2019 Disini Bagaimana caranya Supaya tidak Meminta-minta Beriman Dan bertakwa Kepada Allah Orang yang yakin Reski Allah Tidak akan mengharap Pada manusia Inilah yang terjadi Banyaknya orang Meminta-minta Karena tidak yakin Akan reski Ketentuan yang Allah sudah tetapkan Wa ma min da batin Pil ardi Illa Allah Lahi Resko Sudah diatur Reskinya Sudah Tidak akan mati kita Kalau tidak Kalau tidak salah Abimaki dulu yang membahas ya Rezeki itu bagikan Bayangan Bagaimana kita pergi Dia ikut Ikut itu rezeki Cuma kadang-kadang manusia Banyak yang tidak yakin Kenapa Kalau tiba-tiba bayangan Tidak ikut Apalagi Mau Supaya tidak Meminta-minta Tanamkan Sifat Malu 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 untuk Mengemis Malu untuk Meminta-minta Aku malu Aku malu Ini Mohon maaf Jangan jadi Beban orang Karena Nenek Kenapa Pakai mic bu Ibu bawa mic sendiri Tidak dipakai Kan diangkat saja Nenek kenapa Tidak mau minta-minta kan Tidak mau jadi beban Tidak mau mengharap orang Ya namanya Kalau dikasih Ya makasih Kalau tidak dikasih Tidak apa-apa Tepuk tangan dong Malu kita sama Nenek Sauna Malu Apa lagi Mau Supaya tidak jadi Mengemis Mau Mau Tanamkan Bahayanya Jika mengemis Tanamkan Apa bahayanya Bahayanya apa Banyak Yang sebagaimana Tadi dibahas Ada orang Yang menghadap Kepada Allah Dengan tidak puja Nagi Membuka Boleh gak Menerima Boleh Justru Kalau kita tolak Justru Sompong Jadi terima Kalau memang dikasih Tapi jangan mengemis Amin Amin Ini Masya Allah Luar biasa Sebenarnya masih banyak Ini bicara masalah Tentang kebiasaan Tapi yang paling penting Tadi yang digaris bawah Kalau orang kebiasaan Ngemis-gemis Atau minta-minta Nanti menghadap Allah itu Gak punya daging muka Ustaz Makanya Anak-anak itu Bukan ditanamkan Arta Diberikan arta Tapi Tanamkan Keterampilan Tanamkan Ilmu Masya Allah Takutkan mereka Akan bergantung Sama orang Jangan tinggalkan Anak Dalam keadaan lemah Masya Allah Ustaz makasih banyak Ustaz penjelasannya Ya Allah Mudah-mudah Bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jemaah Ini hari ini bagus banget nih Makanya kita membahas tentang tema Ketimbang ngemis Mending usaha Apa bu Ketimbang ngemis Mending usaha Jadi malu ya bu ya Ngemis ya Nah ini Alhamdulillah nih ya Ada nenek Saona disini Yang membuat kita tuh Jadi malu Sebenernya kalau mau minta-minta Karena nenek Saona ini Dia ini usaha bu Nanti akan ada gambarnya ya Dia tuh malah suka sedekah Malahan Oh luar biasa Suka sedekah Dengan apa yang dia jual itu Banyak sisanya Dia kasih lagi ke yang lain Buat orang Ini Masya Allah Nenek Saona Assalamualaikum Nenek Nenek pake mic-nya Pake mic-nya Coba dibantu aja Dibantu Lebih deket lagi gak apa-apa sini Ah bener Nek Nggak kena gigi Nggak aman-aman Nek Nenek Kalau kita boleh tau nih Apa yang bikin nenek ini Bisa bertahan sampai sekarang Kenapa bisa Bisa kuat Bisa kuat Kayak sekarang nih Bisa kuat karena apa Ya gak kena gak apa-apa Ya biasa begini Karena ikhlas aja Jalanin aja hidup gitu Maksudnya yang Allah kasih gitu ya Ini Masya Allah loh Nek Karena nenek ini kan Gak muda lagi gitu Terus kan kalau boleh tau Di kampung ada sodara gak sih di kampung Ada keponakan Ada keponakan dimana keponakannya Kampung Purwokerto Di Purwokerto Kenapa enggak nenek gak pulang kampung aja Kenapa harus berjuang sendiri disini Ya namanya usaha disini Kan suami udah gak ada Ya gak apa-apa Nyari sendiri Sedikit-sedikit Kan yang ngurusin udah gak ada Udah makin tua Ya kan banyak tangga ini pada sodara Masya Allah Nah ini hebatnya nih ya Tetangga yang ada disana Semua punya keperdulian yang luar biasa Jadi nenek Saona ini ya Setiap hari itu dibantu Sama tetangga-tetangga aja nih sebelahnya nih Ibu-ibu namanya siapa bu Pakai mic ya bu Ibu Sugiyarti Ini yang setiap hari juga kadang-kadang Ikut ngebantu nenek Saona ya Ini Masya Allah luar biasa Kalau Ibu Sugiyarti rumahnya ini sebelah mana Dari rumah Ibu Saona Di depannya persis Nah ini Masya Allah Nanti nih kita coba ngobrol-ngobrol lagi Sama nenek Saona Sekarang kita lihat dulu nih Ada tayangan dari nenek Saona Nah kayak apa tayangannya yuk sama-sama kita simak Ini dia tayangannya Dulu nikah sama suami Bercerai atau gimana? Meninggal Suaminya meninggal Waktu pernikahan berapa lama meninggal? Meninggal 11 tahun 11 tahun meninggal suami Terus jualan ini dari kapan? Ya, dari zaman dulu Dari zaman dulu? Dari ada suami udah jualan? Iya Tetap jualan terus walaupun suami udah gak ada? Ya untuk nyari makan Kalau gak jualan makan apa? Ini apa ini nek? Aat Oh nenek bikin sendiri Ngeber Oh ngeber Ngeber itu orang miti Orang miti Sebenernya gak ngontrak aja ke tempat yang lebih enak Kenapa? Ngeber Tentang aja Ini kan jualan mainan begini kan Anak-anak sekarang nek? Anak-anak Udah main hp semua Pada main handphone Ini apa sih ada yang beli? Ya ada lah Anak sekolah Sehari-hari lah Berapa? Ya gak tau kan Ya lah Aku kan Ada ya Ada ya Rezekinya ada Ada Yang sama ada umur berapa sih? Saya Antara 80 Oh waw Ini Dan masih giat bekerja Sementara banyak diantara kita Temen-temen yang Masih muda udah males Ini udah 80-an Semangat loh Ini pelajarannya buat semua nih ya Berarti Kita ini jangan pernah menganggap diri kita itu gak mampu Padahal umur kita itu masih muda Kalau kita melihat sosok Nesona ini yang luar biasa ya Walaupun umurnya udah 80 lebih Tapi masih punya Masih punya niat untuk berjuang gitu loh Gak mau minta-minta sama orang Ini yang perlu kita contoh Ini loh Lihatnya nih orang pasti kasihan nih Pasti nasih Ini kalau hujan kan bisa Kena hujan Nah kan jatah Bisa dilihat nanti Temen-temen Tepat tinggalnya seperti itu Tapi katanya udah biasa gitu Sementara kita masih sering mengeluh Ini bikin kita Berpikir untuk Lebih banyak bersyukur lagi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Melihat nenek keadaannya Jangan putus asa Baik diantara kita Temen-temen masih muda Males Kemudian putus asa Serasa masalahnya paling besar Dan sebenarnya Orang-orang yang pertama dipanggil masuk di surga adalah Alhamidun Orang-orang yang Senantiasa mengucap Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanapun keadaannya Adaannya segini ya Maka segini Jangan putus asa Tapi ini ya Maksudnya Ini banyak banget ya pelajaran Bisa kita ambil dari pelajaran dari nenek ini Yang pertama nenek ini gak pantang menyerah Dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah kasih Nah ini kita bantuin jualan aja dulu ustaz ya Ayo dong Ayo 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 Masya Allah luar biasa ya Bu ya gimana Bu Masih mau ngeluh Bu Mau ngeluh nggak Bu Malu ya Bu ya ngeluh ya Bu ya Kita lihat sosok nenek Saona ini yang umur 80 lebih Masih mau usaha Gak mau minta-minta sama orang Gak mau bergantung hidupnya sama orang Mau berjuang insya Allah Insya Allah Insya Allah Allah kasih rejeki Allah ya Allah Ya Allah ya Karim ya Allah Nenek makasih banyak nenek ya Ilmunya Ini masya Allah luar biasa nenek Hebat banget Ini menginspirasi kita Buat anak-anak muda Yang ngerasa dirinya udah tua aja Belum apa-apa udah tua Udah capek Udah gak sanggup cari duit Tapi kalau kita lihat nenek tadi Masya Allah luar biasa Walaupun di usaha yang sudah senja Masih mau berjuang Untuk paling tidak Tidak meminta-minta terhadap orang lain Atau tidak bergantungkan hidupnya kepada orang lain Nah buat jaman yang ada di rumah Di jalan kemana-mana Setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita Mengenai tema kita pagi hari ini Ketimbang ngemis mending usaha Dan nanti setelah ini kita akan mendengarkan kembali Tosya dari guru-guru kita Kita masih akan kembali mendengarkan Tosya dari guru kita Ustadz Molana Ustadz Abimaki ya Jangan kemana-mana Makanya tetap di selam itu indah Sekarang waktu kita mendengarkan terlebih dahulu Ada penampilan luar biasa Dari kawan-kawan kita Nas Indonesia Silahkan kawan-kawan Nas Kita telah diberi potensi Telah diberi fikiran Telah diberi kemampuan Untuk berbuat Kita telah diberi solusi Telah diberi hati Untuk mempelajari dan mencari strategi Melangkah di atas kaki sendiri Tunjukkan dirimu bisa berjuang Melangkah di atas kaki sendiri Tunjukkan dirimu bisa berjuang 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 Tunjukkan dirimu bisa berjuang